Kalian tau gak sih, oleh-oleh khas Semarang ini ternyata tercipta dari kisah cinta loh. Siapa sih yang gak tau kelezatan Lumpia Semarang? Jajanan ikonik hingga oleh-oleh khasnya selalu jadi incaran kalau abis berkunjung ke kota Semarang. Gak cuman rasanya yang unik, tapi kisah awal terciptanya Lumpia juga gak kalah menarik. Ceritanya, dulu ada seorang pedagang keturunan Tionghoa bernama Joataiyo yang tinggal dan menetap di Semarang untuk berjualan makanan berisi daging babi dan rebung yang digulung dengan rasa asin. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan Mbak Wasi, orang asli Jawa yang jualan makanan serupa tapi rasanya lebih manis dan berisi kentang udang. Mereka pun berkenalan saling bertukar resep sampai akhirnya saling jatuh cinta guys dan memutuskan juga untuk menikah. Dari sinilah terbentuk resep baru Lumpia versi Nusantara yang awalnya menggunakan daging babi dirubah menjadi daging ayam dan udang lalu bumbunya yang tadinya asin dirubah jadi manis mengikuti resep Mbak Wasi. Resep baru inilah yang akhirnya memadukan rasa asin dan manis Lumpia lalu dijual secara turun-temurun hingga disukai dan dikenal oleh masyarakat luas. Nah kalian tau gak sih ternyata penamaan Lumpia juga ada maknanya loh. Lumpia berasal dari nama tempat dimana makanan ini pertama kali dijual yaitu Olympia Park sebuah pasar malam Belanda tempat biasa mereka jualan berdua. Dari situlah mereka ngambil nama Olympia Park yang dipendekin jadi Lumpia. Nah sekarang kita pengen tes nih pengetahuan kalian tentang budaya yang baru aja dibawain. Jawab pertanyaan berikut di kolom komentar ya. 6 orang dengan jawaban terbaik akan menjadi pemenang dan dapet hadiah menang. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax